Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebelumnya Pak Abdul sudah ajarkan Membuat lembar kerja baru nih ya kita klik blank dokumen atau blank workbook Kita klik ya sudah muncul ya baik nah untuk memperbesar jendela dari Microsoft Excel di pojok sebelah kanan bawah ya anak bisa melihatnya dan minggu lalu sudah Pak belajarkan ya Oke baik disini kita mau ya belajar pengurangan angka ya belajar pengurangan angka mungkin anak-anak sudah belajar ya pengurangan angka melalui handphone ya ataupun di kalkulator ya ya di kalkulator Baik mungkin kalau di kalkulator itu ya kita harus mempunyai alatnya ya dan juga kecil ya untuk nominalnya yang kita harus buat angka-angkanya ya artinya tampilannya ya baik dan kalau di Excel ini disini kita bisa ya tampilannya besar ya di handphone juga bisa kelihatannya ya untuk pengurangan ya karena di kelas 3 belajar Microsoft Excel bukan belajar kalkulator baik nah disini kita akan membuat tabel terlebih dahulu ya Untuk lebih menariknya ya baik disini kita ketik misalnya Nama 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 buah Nama-nama Nama buah-buahan ya nama buah Buahan Nama buah-buahan misalnya ya Nah kita gunakannya Merger and Center Untuk memposisikan kalimat atau katanya di tengah Baik, nah seperti itu ya Lalu kita buat table-nya Nomor atau NO ya Oke, nama buah Jumlah Oke, nama buah kita belinya ya Kita mau membeli berapa misalnya ya Nama buah Lalu kita mau membelinya misalnya nih Jadi ini contohnya seperti kita mau membeli buah Mau membeli buah ya Lalu setelah kita mau membeli Uang kita ya Uang yang kita miliki Uangnya berapa nominannya Lalu sisanya Sisa uangnya ya Baik, kita buat table terlebih dahulu ya Oke Oke, disini kita buat langka 1, 2, 3, 4, 5 Ayo, nama buah apa nih? Kita ingin masukkan ke dalam table ya Yang kita ingin kurangi Oke, nama buahnya apa? Apple, boleh Apa lagi? Mangga Boleh, mangga Ya Apel Mangga Apa lagi? Durian Boleh Ya, melon Dan pisang ya Oke Pisang Nah, kita mau membeli Apelnya ini 30 30 ya Lalu kita punya uangnya cuma ada 10 Nah, cuma ada 10 Baik Disini yang kita akan kurangi Ya Yang kita akan kurangi adalah apa? Nah Oke, kita belinya 30 Uangnya contohnya misalnya ada 50 ya Oke Nah, kita beli nih Ya, disini kita klik ya Sama dengan Ya Sama dengan Ini adalah rumusnya Rumus untuk pengurangan ya Sama dengan Kita lihat kolomnya di atas Kolom apa? Kolom D Kuruf besar ya D-nya Kurufnya itu besar ya Kolom D D berapa? D4 Kita lihat ya Di barisnya Baris berapa? D4 Kurang Atau strip ya Kurang atau strip Kurang berapa? C Kita lihat Angka 30-nya C M C4 Di baris 4 Lalu kita enter Berapa sisanya? Baik Berarti kita sisa Punya sisa uang Ada berapa? 20 Baik Lalu kita mau membeli mangga 5 Ya Kita punya uang Berapa? 10 ribu misalnya Atau 10 Oke Kita disini Kita ingin Ya, kita ingin Hitung Nah Lihat lagi Angka 10 Di kolom berapa? Di kolom D ya Jangan lupa Rumusnya sama dengan D Angka 10 di kolom berapa? Di kolom D ya Lalu Kurangi Ya Kurangi berapa? Disini sebelahnya K 5 C 5 Ya Sama Enter ya Atau sama dengan Oke Baik Baik Ya Sisa 5 ya Seperti itu Nah Kita yuk Kita jumlahkan lagi Kita kurangkan lagi Mohon maaf Ya Kita kurangkan lagi Misalnya kita Durian ada 8 Melon ada 7 Pisang ada 3 Kita disini Punya uang Ada 15 Ya Ada 12 Ada 10 Oke Rumusnya ya Sama dengan ya Jangan lupa Sama dengan D D berapa? D6 D6 Dikurangi C C berapa? Angka 8 nya di C6 ya Sama enter Atau sama dengan 6 Dikurangi C 6 Ya Nah Sisa 7 Baik Seperti itu ya Lagi Oke Sama dengan Ya Kita hitung Melon nya ya Kita punya uang 12 Angka 12 Di kolom apa? Di kolom D Di baris berapa? Di baris 7 ya Di sisi sebelah kirinya ya Kita kurangi Strip Ya Atau kurang 7 7 di kolom berapa? Di kolom C ya C Terus C Di baris berapa? Di baris 7 Kita enter Atau sama dengan Seperti itu ya Baik Terakhir Pisang Pisang di kolom Di kolom apa? Di kolom D Rumusnya ingat ya Sama dengan Ya Sama dengan Angka 10 Di kolom Di kolom apa? Di kolom D Nah Di baris apa? Di baris berapa? 8 ya Ya Minus Atau kurangi Ya Atau strip Kita kurangi Angka 3 Angka 3 di kolom apa? Di kolom C Lalu di baris 8 ya Lalu kita enter Atau sama dengan Seperti itu Mudah bukan? Baik Sampai sini Anak-anak sudah paham ya Alhamdulillah Baik Titip salam Untuk Aidan Bunda Dan anak-anak Selalu semangat Dalam belajar ya Jaga kesehatan Jangan lupa berdoa ya Dari Pak Abdul Pak Abdul mohon undur diri Kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Anak-anak 5 karakter SDI asalan Marilah sebutkan satu persatu Dimulai dari yang pertama Religius Allahu Akbar Kedua jujur Dihanes Dihanes Ketiga disiplin Aku siap Keempat tanggung jawab Aku bisa Dan memang gemar membaca Al-Quran